Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan video kali ini Saya mau sharing Bagaimana Kita menjalani masa tersulit Di dalam Aktivitas kehidupan kita saat ini Masa dimana Interaksi Begitu dibatasi Aktivitas Yang biasa kita lakukan Ada yang terhenti Dan sebagian besar dari kita Mengalami gangguan di dalam aktivitas Keseharian kita Mungkin ada juga Di antara kita yang cuek Dengan kondisi yang seperti sekarang ini Tapi yang pasti Dunia hari ini Sedang diuji Dari salah satu virus Yang tersebar Dan sulit teratasi sampai saat ini Hari-hari kita Dilakukan di rumah masing-masing Ada yang mungkin Aktivitasnya Menjadi Orang yang bersantai Atau malah Orang yang mengalami kebingungan Yang pasti Masa pandemi ini Akan segera berakhir Dan setelah berakhirnya Masa pandemi ini Akankah Lahir manusia-manusia baru Yang punya semangat baru Atau malah Kita termasuk orang-orang yang gagal Melewati masa fase ini Mungkin kita Tidak merasa bahwa Waktu adalah Hal yang paling penting Cuma memang Kita harus ingat bahwa Disinilah kita berada Kita berada Dalam sebuah fase Waktu Yang akan terus berjalan Di dalam kehidupan kita Masa pandemi ini Berjalan hampir Lima bulan lebih Apa yang sudah kita hasilkan Karya apa yang sudah kita Keluarkan Dan waktu Seperti apa yang kita Lewati dari masa-masa Tersulit ini Saya ingin memberikan motivasi Buat diri saya sendiri Dan buat kita semua Mungkin Hari ini terasa berat Ketika kita harus Melewati segala sesuatunya Dalam kondisi Yang sempit Tapi itulah sebuah ujian Hakikat ujian adalah Melahirkan satu buah kondisi Dimana kita mampu Untuk bangkit Dan menjadi manusia baru Yang lebih baik Saran saya Buat kalian Yang hari ini Sedang kebingungan Dengan masa-masa sulit Seperti ini Lihatlah orang-orang Yang berada di bawah kita Kesempatan untuk Menjadi lebih baik Itu selalu ada Ketika masa Pandemi ini berakhir Jangan sampai Ia berlalu begitu saja Banyak hal-hal Agenda-agenda Yang hari ini Mungkin tidak bisa Kita lakukan Ketika kita harus Beraktifitas di luar rumah Bisa jadi Kita bisa menulis Sebuah cerita Buku Yang kita lakukan Secara kontinu Dan hasilnya adalah Satu buah buku Yang bisa kita keluarkan Ketika masa ini Masa pandemi kini Selesai Atau mungkin Kita bisa melatih Skill dan kemampuan kita Setiap hari Dari Masa-masa Tersulit ini Kita juga bisa Mencari Cara terbaik Untuk segera Bangkit Daripada masa Tersulit Seperti saat ini Banyak orang Yang hari ini Berharap Bahwa Masa pandemi ini Segera berakhir Tapi yang pasti Ketika masa itu berakhir Apa yang sudah kita Bisa hasilkan Maka Bangkitlah dari Kebiasaan kita Yang negatif Menuju kebiasaan Yang lebih positif Mari kita buat Target-target kita Canangkan Di dalam hidup kita Target-target Yang kita tempel Di kaca Cermin Sebelum kita Melakukan aktivitas Kita buat target Agar waktu-waktu Kita tidak berlalu Begitu saja Banyak aktivitas Yang bisa kita lakukan Di masa seperti ini Seperti membaca Menulis Kita bisa melatih Skill bahasa kita Yang mungkin Kemarin Kita lupakan Untuk kita latih Kita bisa memberikan Target-target terbaik Untuk setelah Masa ini berakhir Sehingga ketika Pandemi ini selesai Kita menjadi Jiwa-jiwa yang baru Lihatlah orang-orang Sukses Ketika mereka Menghadapi Tantangan Masa pandemi ini Mungkin sudah mereka Alami sebelum Kita mengalami Masa ini Lihatlah Orang-orang yang Berhasil Menerlurkan Sebuah karya besar Mereka dulunya Mungkin Mengalami hal Yang seperti Kita rasakan Hari ini Dan hari ini Ketika masa ini Ada Maka itulah Tantangan buat kita Untuk melalui Buat target Tulis target Anda di dalam Kertas Canangkan diri Anda Untuk menjadi orang Yang berhasil Ketika masa pandemi ini Kalau Anda Setiap hari Nulis Satu lembar Saja Dan Anda Hitung Berapa hari Yang Anda Lalui di rumah Maka mungkin Sudah menjadi Ratusan lembar Buku Satu-ratusan Lembar Kertas Yang bisa Dijadikan Satu buah Buku Yang dapat Anda Terbitkan Sebagai karya Anda Atau Anda Bisa melatih Bahasa Inggris Anda Bahasa asing Anda Bahasa apapun Yang ingin Anda Kuasai Dengan Mempelajarinya Dari berbagai macam Sarana dan Prasarana yang ada Dari rumah kita Atau kita bisa Memperbaiki Kondisi yang Sekarang ini Sedang terjadi Yang sedang Menjadi kondisi buruk Buat diri kita Kita bisa belajar Mengendalikan diri Di sini Kita bisa Belajar Mendekatkan diri kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita bisa belajar Untuk Melakukan perubahan Yang lebih baik Ya Saya juga termasuk Orang yang Harus belajar Yang memperbaiki Kondisi ini Kita semua punya Tantangan kita Masing-masing Yang yang pasti Tantangan itu Sesuai Dengan apa Yang menjadi Kemampuan kita Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pernah Memberikan Ujian Di luar batas Kemampuan kita Bacalah Bagaimana Bagaimana Yang Anda Dicanangkan Segera Buat Dan sampai Waktu ini Pandemi kini Berlalu Dan kita masih Jadi orang yang Biasa-biasa saja Terima kasih Tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih 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 Terima kasih